Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini kita mau belajar agama Islam ya dengan Miss Maela Oke, hari ini kita mau menyalin huruf hija'iyah Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Oke, berdoa mulai A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Radidubillahirrohba Wabilislamidina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulullah Robisidni ilma Warasuhni fahma Amin Oke teman-teman, kita mulai ya Cara tulisnya bagaimana? Bagaimana cara tulisnya? Ayo, disini kita tulis dulu nama ya Disini Miss Maela Nah, kita mulai disini Ada huruf Alif Alif itu Ada Kosa katanya ya disini Disini ada gambar singa Atau Asadun 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 Nah, kita tulis Alif Disini kita tulis Alif Dari atas ke bawah ya Dari, tulisnya dari kanan ke kiri Alif 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 Nah, oke Selanjutnya Yang nomor dua Ada gambar Jeruk Jeruk Itu bahasa Arabnya Burtu kolun Burtu kolun Oke, dari bak ya Disini ada bak Disini kita tulis Bak Kita tulis lagi di bawahnya Bak Dari kanan ke kiri Dari kanan ke kiri Bak Jangan lupa kasih titiknya Titiknya di bawah Bak 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 Oke, selanjutnya Gambar ketiga Kita punya Tok Nah, gambar ketiga ini Apel Apel Bahasa Arabnya Tufa Katun Tufa Katun Nah Tufa Katun Yuk Kita tulis Taknya disini Tak Seperti itu Tak Titik duanya di atas Tak lagi Titik dua di atas Titik dua di atas Titik dua di atas Tak 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 Mudah Mudah ya teman-teman Kita sementara ini dulu Nah ini hasilnya teman-teman Kita sudah menulis huruf Alif Bak Tak 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 Nah disini Dan ini kosa katanya Kalau alif itu untuk Singa Asadun Kalau Bak Untuk Burtu Kolun Yang ketiga Yang ketiga Tufa Hatun Tufa Hatun Nah Tufa Hatun ya Jangan lupa Nanti Dipelajarin lagi di rumah Dan ditulis kembali Teman-teman Terima kasih Hari ini Sudah belajar Agama Islam Oke teman-teman Mis Akhiri ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa